Sisaat lagi Anda akan menyaksikan dua sisi dipersembahkan oleh Wadimor tentu sarung kita Selamat malam Mirsa, apa kabar Anda? Saya Dwi Anggia kembali hadir di dua sisi malam hari ini Seperti yang kita ketahui Mirsa, beberapa hari terakhir ini konstelasi politik semakin cair, semakin didamis Apalagi setelah kemarin KPU secara resmi menetapkan pemenang Pilpres 2024-2029 Pasangan nomor dua Prabowo Subianto dan Gibran Raka Bumi Raka sebagai presiden terpilih untuk Pilpres pada tahun ini Dan setelah ini pun sepertinya peta politik sudah mulai mencair sekali Lobby-loby politik juga sangat gencar dilakukan sejumlah pihak Bahkan yang terbaru tadi sore Ketua Umum Nasdam sudah bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto Dan dari statementnya dicatakan akan bergabung dan sama-sama membangun Indonesia ke depan Lalu bagaimana dengan nasib partai koalisi 01 serta 03 Bagaimanakah arahnya kira-kira apakah akan bergabung juga dengan koalisi pemerintah Kami akan membahasnya di dua sisi malam hari ini Saya akan mengajak semua kekuatan Jangan berbuat bersatu untuk bangsa Tinggalkan perasaan-perasaan Tinggalkan sakit hati Tinggalkan tersinggung-tersinggungan Tidak ada artinya dibandingkan harapan dan tuntutan rakyat kita Tidak ada artinya yang bermanfaat Bagi saya pribadi dan tentunya juga Bapak Prabowo tetap menginginkan semangat persahabatan yang sudah terbina selama 40 tahun ini Bisa terjaga baik untuk bersama-sama gitu Menginginkan kehadiran kami berdua dan bersetar dengan para tokoh nasional lainnya di negeri ini Bisa memberikan suatu penekanan yang berarti bagi progres pembangunan perjalanan kehidupan kebangsaan kita PKB dan Kirindra ingin terus bekerjasama lebih produktif lagi Apalagi Pak Prabowo sebagai presiden menghadapi berbagai agenda pembangunan yang begitu menantang di masa yang akan datang Jelas sekali tadi Pak Prabowo menyebutkan tidak ada lagi tuh sakit hati-sakit hati perasaan dan lain-lainnya kita lebih mengedepankan harapan masyarakat Jadi tinggalkanlah sudah pertarungan yang sudah selesai Nah kami akan bahas malam hari ini sudah hadir bersama saya dari ujung sebelah sana Bung Andres Hugo Parera politisi PDI Perjuangan selamat malam Ada Mas Pimpin Sopyan politisi PKI selamat malam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ada Bang Saleh Daulai politisi PAN selamat malam Boleh digunakan mic-nya bapak-bapak ya Ada Bung Emanuel Ebenezer politisi Partai Kirindra Selamat malam Ini karena datangnya telat langsung saya tanya duluan ini Pertemuan tadi Pak SP dengan Pak Prabowo Bertemu ya hari ini akhirnya kalau saya sih ngeliat ini sudah diduga lah Sudah terukur begitu lah Pak SP pasti akan merapat Tapi tadi sudah jelas karena akan bergabung Kirindra sendiri seperti apa melihat ini Tapi sebelumnya kita dengarkan ya pernyataan dari Pak Suryapaloh berikut ini kita lihat terlebih dahulu Berangkat dari sinilah kenapa saya katakan Nasdem hari ini menyatakan Kembali menegaskan bukan hanya yang pertama Menukung pemerintahan baru di bawah kemungkinan Bapak Prabowo Subianto dan Mas Gibran Kita tentu berharap agar jalannya administrasi pemerintahan ke depan ini Dengan dukungan yang diberikan oleh berbagai komponen dan seluruh kekuatan institusi partai-partai politik yang ada di negeri Insya Allah kita akan mampu memberikan sesuatu yang jauh lebih hebat dan berarti Untuk tetap melihat Indonesia dengan optimisme ke depan Artinya sekali lagi saya katakan Kita siap untuk memberikan dukungan sepenuhnya Ya kan Kepada pemerintahan baru di bawah kemungkinan Pak Prabowo Subianto dan Mas Gibran Terima kasih saudara-saudara semuanya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sudah siap langsung nih gerakannya cepat sekali nih Pak SW ini Sat-sat langsung bergabung Gimana responnya dari internal sendiri Kalau Pak Prabowo kan bilang udah akan merangkul semuanya ya Tapi pakai semua satu suara Kita sangat menyambut dengan riang gembira ya Karena biar gimana pun bangsa ini tidak bisa dibangun dengan beberapa partai Apalagi dengan seorang Prabowo sendiri Ini harus semua komponen bangsa harus bersatu Punya tanggung jawab yang sama Apalagi Pak Prabowo bilang Bersatu itu gak harus semua di dalam Ada juga yang di luar Artinya oposisi pun bagian besar dalam membangun bangsa ini ke depan Welcome dengan oposisi juga ya Sangat senang kita Jangan juga gini Jangan sampai pemerintahan Pak Prabowo ini Tanpa ada yang mengontrol Itu bahaya juga Biar gimana pun Kekuasaan yang benar adalah harus ada yang mengontrol Check of balance itu penting Fungsi checks and balances di DPR juga harus berjalan ya Penting itu checks and balancesnya itu Gak bisa harus apa Pemerintahan ini Pemerintahan Prabowo Gibran ini harus ugal-ugalan gak bisa Saya pendukung Prabowo Saya tidak mau menginginkan itu Pemerintahan ini diisi Hanya dengan segelintir kekuasaan yang absolutely Itu bahaya Kecenderungannya koruptifnya akan tinggi Makanya kita butuh namanya checks of balance itu penting Agar apa Ada yang mengontrol pemerintahan ini Kita catat nih tanggal 25 April ya Terbuka nanti untuk kritik dan lain-lain ya Terbuka makanya kita senang sekali misalnya Maaf ya maaf Ini senior saya nih Bang Gone Kalau seandainya PDIP mengambil peran oposisi Karena tanpa ada PDIP Saya yakin demokrasinya akan lemah Oh sebentar-sebentar Ini kayaknya langsung nolak PDIP untuk bergabung Langsung disuruh jadi oposisi Bang Andres Gimana? Langsung disuruh jadi oposisi nih katanya Bang Noel Jadi gini kita lihat artinya Pilpres ini sudah diputuskan dari Mahkamah Konstitusi kemarin Dan kita lihat bagaimana proses pemilu dan keputusan di Mahkamah Konstitusi Saya kira partai-partai pengusung Sekarang kan soal paslon itu sudah selesai Yang sekarang yang ada adalah partai-partai yang akan masuk di dalam parlemen Yang akan ya tentu mendukung atau di luar pemerintahannya Kalau kita lihat dari proses pemilu kemarin dengan komposisi suara Toh apa yang pasangan Pak Anies Ya Imin Kemudian Ganjar Pranowo Mahfud MD Itu juga punya pendukung Nah saya kira di dalam proses ini Apa yang disampaikan oleh Bang Noel tadi Itu relevan gitu Jadi kita juga harus menghargai mereka yang kita pernah berbeda Dan mereka memberikan dukungan terhadap perbedaan kita gitu Perbedaan di dalam proses ini gitu Sehingga ya ada di dalam pemerintah dan ada di luar pemerintahan Itu sama terhormatnya gitu Sama terhormatnya dan punya peran yang sama di dalam proses Bagaimana membangun demokrasi di Republik ini gitu Jadi PDP sudah memutuskan akan berada di luar pemerintahan Kalau soal memutuskan itu ke depan Tapi kita bicara di dalam konteks bagaimana kita bicara membangun demokrasi Pak Prabowo juga orang yang mendukung proses demokrasi Beberapa kali dia sampaikan itu gitu Jadi saya kira bicara soal Mengajak untuk bergabung Pemerintahan yang kuat itu harus pemerintahan Banyak-banyakan semua kumpul di dalam satu tempat Saya pikir tidak relevan juga kita bicara tentang demokrasi Terus kemudian kita bicara semua harus kumpul di satu tempat gitu Apalagi ada yang juga menggunakan demokrasi gotong royong Tidak relevan kita bicara demokrasi di dalam konteks gotong royong Dua konsep yang berbeda gitu Ketika kita bicara antar gotong royong dan demokrasi gitu Karena oleh karena itu saya kira Dalam konteks ini kita bicara bagaimana membangun suatu demokrasi yang baik Demokrasi yang seimbang Dan itu kita perlu ada check and balance Jangan ada yang di luar Menghormati yang di luar Ya kalau saya boleh pesan Pak Prabowo tidak perlu mengajak semua deh Sehingga dengan demikian PDIP memang sudah diajak? Kenapa? PDIP sudah diajak? Ya saya kira kalau soal diajak Kalau soal bertemu dan lain-lain Itu hal yang apa ya Biasa gitu Tapi Yang penting disini adalah Ketika kita berada di luar Itu sama terhormatnya Dan PDI Perjuangan partai yang Juga pernah mengalami berada di luar Pernah tidak berada di dalam Jadi buat kami PDI Perjuangan itu No problem Sama terhormatnya Bang Andres Kalau tadi Anda bilang PDIP ini memang DNA-nya pernah oposisi Lama Oposisi lama Kemudian berada di pemerintahan juga lama Kan mendukung Pak Jokowi Walaupun 9 tahun aja Tidak sampai selesai Nah kemudian Dengan ketidakhadiran PDIP pada penetapan di KPU kemarin Publik wajar dong akhirnya menilai Wah ini sudah pasti nih PDIP Sepertinya akan berada di luar Sebagai oposisi Benar nggak? Nah itu lain-lain hal gitu kan Kalau kemarin kan Pak Ganjar dan Pak Mahfud sendiri Sudah menyampaikan bahwa mereka tidak dapat undangan Atau Pak Ganjar bilang Menyampaikan bahwa Beliau baru diberi Memperoleh informasi baru diundang itu Pada jam-jam terakhir gitu Sehingga itu bukan hal gitu Tapi perwakilan Ini kita bicara soal bagaimana Sebentar Memang bukan hal Bang Tapi publikan akan menilai nih Perwakilan pimpinan DPR pun Kemarin yang datang Pak Dasko Dari Gerindra tuh Oleh karena saya dalam hal ini Saya apa Klarifikasi dan jelaskan bahwa Ya itu harus tanya-tanya ke KPU gitu Kalau mereka tidak beritahu ya Bagaimana kita Oke Kan dan itu sudah disampaikan oleh Pak Mahfud dan Pak Ganjar sendiri Bahwa mereka terlambat memperoleh undangan Tapi kan juga beliau berdua juga menyampaikan Apa ucapan kepada Pak Prabowo Bahwa ya Selamat untuk memimpin Republik ini Dan itu menurut saya fair gitu Soal-soal yang teknis ini kan Saya kira tidak perlu kita perdebatkan dan persoalkan itu gitu Sebenarnya Itu poin nih Yang paling penting itu Saya sedikit apa Mengapresiasi sikap Mas Ganjar dan Mas Anies ya Ketika keputusan MK sudah final Mereka mengucapkan sikap dan pandangannya Saya rasa sikap dan pandangannya Kedua tokoh ini luar biasa Sangat demokratik wataknya Tinggal kita menunggu ke depan seperti apa Artinya Mereka telah memberi contoh Yang baik buat bangsa ini Ketika sudah ada keputusan politik Atau keputusan hukum yang mengikat Dan final Mereka mengucapkan selamat Untuk Pak Prabowo Gibran Dan itu harus diapresiasi Dan rakyat memang dari kemarin menunggu Menunggu hal ini gitu Dan itu sudah terjadi Dan semoga ke depan Demokrasi kita lebih berkualitas lah Walaupun mereka punya catatan-catatan ya Terkait pemilu kemarin Nah semoga catatan ini bisa kita perbaiki sama-sama Nah kalaupun itu terjadi nanti misalnya PDIP PDIP ini partai ideologis Ketika dia beroposisi Akan semakin berkualitas demokrasi kita Dan saya berharap ke depan ini kan Kita menginginkan demokrasi kita lebih berkualitas Tidak malah turun gitu loh Anda tetap berharap PDIP di luar gitu? Tidak juga Artinya di luar atau di dalam Pak Prabowo kan selalu mengajak Mengajak di luar atau mengajak di dalam Sama mulianya untuk menjaga bangsa ke depan Nah berbicara soal di luar pemerintahan Dan di dalam pemerintahan Ini partai pendukungnya 01 Belum apa-apa Kayaknya sudah mulai Dua hari ini langsung bermanuver nih Teman-temannya Mas Pipin nih PKB Nasdem sudah jalan duluan nih Langsung merapat ke Pak Prabowo Bagaimana dengan PKS? Apakah juga akan merapat? Tapi nanti dijawab Kita jedadulus denak Dua sisi kembali Sesaat lagi Oke kita lanjutkan Mas Pipin ini Bagaimana posisi PKS? Apakah akan mengikuti dua koleganya PKB dan Nasdem yang langsung merapat Ke pemerintahan Pak Prabowo? Atau bertahan? Ya Mbak Anggi Saya kira kami menghormati ya Pilihan masing-masing Kebijakan politik Masing-masing partai politik Nasdem dan PKB ya Dan karena kita tidak bisa mengintervensi Karena Pilpres sudah selesai Dan terkait dengan Masing-masing sikap Pasca Pilpres Pasca putusan MK Tentu Masih-masing Memiliki kewenangan sendiri Untuk memutuskan Tapi izinkan bagi kami PKS Ketika kita Hajatan MK ini sudah selesai Maka memang domen Musyawarah Majisoro Yang akan menentukan 99 anggota Majisoro ini Yang akan menentukan Arah kebijakan politik PKS 2024 sampai 2029 Oke Tapi saya Izinkan memberikan Satu Kisi-kisi lah Kira-kira Bagaimana proses pengambilan Kebijakan Di PKS Gimana? Jadi 99 anggota Majisoro ini Yang akan memutuskan Akan melihat pertama adalah Masalahat dan moderatnya Lebih banyak kira-kira Masalahatnya di dalam Atau di luar pemerintahan Kita akan dilihat Kira-kira Kalau di dalam Kira-kira kita bisa melakukan Perubahan dan perbaikan gak? Atau memang lebih baik di luar Ketika 2004-2009 lalu Kami memilih untuk berada Di dalam pemerintahan Di era Pak SBI Kami yakin waktu itu Bisa memberikan kontribusi yang terbaik Ada Menteri Pertanian Menteri Sosial Dan sebagainya Bagaimana waktu itu Terjadi Sebuah sembarada beras Di era mentannya dari PKS Bagaimana waktu itu PKH program Keluarga Harapan Itu menjadi program PKS Kemudian 10 tahun terakhir Di era Pak Jokowi PKS memandang Bahwa kita penting untuk Mengambil keputusan Di luar pemerintahan Kenapa? Pertama karena Kepantasan demokrasi Waktu itu Hampir semua partai Masuk ke dalam pemerintahan Tidak ada di luar Bayangkan Kalau tidak ada yang Mengambil keputusan Di luar pemerintahan Apakah kita layak Menjadi negara demokrasi Atau bukan Itu yang pertama Yang kedua adalah Pembelajaran politik Pendidikan politik Kepada masyarakat Yang menang Silahkan jadi The ruling party Yang kalah Silahkan menjadi Oposisi Sehingga nanti ada Check and balance Di situ Yang ketiga adalah Untuk mengakomodir Aspirasi masyarakat Banyak masyarakat Dalam berbagai kasus Saya ingat betul Selama 10 tahun ini Mengajarkan kepada kita Bahwa Ketika pemerintah Tidak ada oposisi Maka Kecenderungan Dominan Yang mendominasi Bahwa seakan-akan Menghegemoni Semua kebijakan itu Contoh misalnya Waktu itu Kami dari PKS Menolak Satu-satunya Waktu itu Partai yang menolak Undang Rancangan Undang-undang Haluan ideologi Pancasila Mohon izin ya Bang Andreas Yang waktu itu Dibawa oleh pemerintah Dan kami waktu itu Menolak Kenapa? Karena ini bahaya Mengkedilkan Pancasila Menjadi Trisila Dan menjadi Ekasila Dan Contoh lagi apa? Misalnya Undang-Undang Cipta Kerja Jadi persoalan Undang-Undang Cipta Kerja Waktu itu Banyak merugikan Masyarakat Anak-anak muda Saat ini Ketika kita ingin Bekerja Susah untuk bekerja Karena salah satunya Banyak persyaratan Yang merugikan Para tenaga kerja Nah dari titik itulah Maka waktu itu Kami memutuskan Untuk menjadi oposisi Walaupun suaranya sedikit Kalian yang penting Sudah mencoba Untuk mewakili Aspirasi rakyat Betul Karena itulah Bahayanya Kalau masyarakat Tidak ada Tempat untuk Menyalurkan aspirasi Bisa jadi Cara-cara Tidak demokratis Dilakukan Jadi kami Kami waktu itu Merasakan betul Bahwa suara masyarakat Itu disampaikan Kepada kami Banyak penolakan Kenaikan harga BBM Kenaikan harga Berasat Ini disuarakan Kepada PKS Mas Ipin Ini kalau yang saya tangkap Ini aroma-aromanya sih Kayaknya mau bertahan Oposisi ya Tapi ada Saya mau tampilkan dulu Yang ini nih Bagaimana Sekjennya PKS Menyebutkan Akan Mengatur Pertemuan Dengan Prabowo Ada PKS ingin Temui Prabowo Dalam waktu dekat Ini kata sekjennya Sekjen ini masuk Dan sembilan yang memutuskan Pak Sekjen Sekjen bagian dari Anggota Majisuro Yang memutuskan Ini mewakili suara Majisuro Atau hanya Suara personal Lagi Di PKS itu Kami ya Terutama sekjen Bagian dari pimpinan Eksekutif Tentu komunikasi Tetap harus di jalan Dengan siapapun Kami berada di dalam Atau di luar Pemerintahan Silaturahim Komunikasi harus Tepat di jalan Karena itu Yang akan menjadi Dasar pengambilan Keputusan PKS berada di luar Atau di dalam Pemerintahan Karena bagaimanapun Keputusan kami di dalam Atau di luar Kami kan harus tahu Kira-kira Kalau di luar Maslahatnya seperti apa Di dalam Maslahatnya seperti apa Kalau Masipin sendiri Melihat mana Di banyak maslahat Atau mendorotnya Kalau PKS bergabung Ya Masalahnya saya yang Bukan tentunya Saya ingin pendapat Personalnya Saya kalau Sebagai jubir Tentu saya tidak bisa Menyampaikan pendapat Saya harus menyampaikan Pendapat partai Bahwa saat ini Kita akan memutuskan Dimana masalah Masih menimbang-nimbang Masih menimbang-nimbang Kata Bang Surya Palo Maka silakanlah PKS merenung Memang proses di PKS Untuk mengambil kebijakan itu Tidak mudah Jadi ketika Musyawarah memutuskan Musyawarah memutuskan Itu harus berdasarkan Masukan Dari struktur PKS Dari pusat Sampai ke daerah Ke akar rumput Kemudian kita akan lihat Bagaimana survei Melihat Kira-kira Konstituennya pemilik Kecindurungannya PKS Kedalam atau di luar Pemerintahan Sehingga apa Kami tidak mau Menghianati Aspirasi dari Struktur kader PKS Sehingga kebijakan Yang dilakukan oleh PKS Sampai saat ini Kenapa Kami suaranya itu Konstan Ada kenaikan Dari pemilu ke pemilu Karena komitmen Kami komitmen Terhadap suara rakyat Suara para pemilih PKS Ini berbicara Kolega Anda nih Berarti gak komit PKB sama Nasdem Kami harus menghormati Pilihan itu Menghormati Ada hitung-hitung Masing-masing partai Punya Penilaian sendiri Untuk bergabung Atau tidak Tapi kalau kita lihat Ini kan dari awal Tiga partai yang mengusung Bagaimana Anda melihat Duarkan partai Sudah menyeberang langsung Seperti itu Jadi saya kira Tadi kita tidak bisa Mengeneralisir Masing-masing itu Punya pertimbangan Dalam memutuskan Di dalam Atau di luar Pemerintahan Saya kira Sama-sama terhormat Sama-sama bermartabat Tinggal masing-masing Berhitung Kira-kira masalahnya Lebih banyak di luar Atau di dalam Pemerintahan Terima kasih PKS itu Mungkin tidak Misalnya masuk ke dalam Pemerintahan Mungkin Mungkin di luar Mungkin Karena sejak awal Kami siap berada di dalam Maupun di luar Pemerintahan Pertanyaannya mau Ditinggal pemilih atau enggak Betul Kami tidak akan Cawe-cawe Tidak akan Mengemis Untuk mendapatkan Kekuasaan Karena apa Sesungguhnya Ketika kita Masuk ke dalam Pemerintahan Maka kita harus Siap bahwa Yang kita berikan Memang yang terbaik Untuk bangsa dan negara Bagaimana Begini Target kita Sebetulnya Baik di dalam Maupun di luar Tujuannya apa sih Indonesia Adil Makmur Sejahtera Bagaimana rakyat Merasakan itu Saya khawatir ya Saya belajar bagaimana Tentang Defisit demokrasi Defisit demokrasi Itu mengatakan Ongkos politik Untuk pemilu itu Triliunan rupiah Tetapi Pasca pemilu Terkadang Rakyat itu Ditinggalkan Aspirasinya itu Tidak didengar Dan yang Jadi persoalan adalah Ketika pemilu Tidak bisa menyelesaikan Persoalan yang Dihadapi oleh rakyat Seperti Pengangguran Kemiskinan Harga-harga Meningkas Kursus rupiah Semakin melemah Dan yang paling Sangat menyedihkan Ketika Pemilu selesai Korupsi Merajala Mas Ipin Ini saya perasaran Kemarin kan sudah Pertemu Pak SP Dengan presidennya PKS Pak SP kan jelas Itu ngomong Ini saya Katakan ke teman-teman PKS coba renungkan Terus hari ini juga Ada halal-halal ya Dengan PKB Sama gak pesannya Coba renungkan Juga untuk ngajak bergabung Saya belum tahu Hari ini Di PKB Komunikasinya Seperti apa Karena saya Harusnya ikut hadir Karena dapat gunakan Di sini ya Belum ada update ya Tetapi bagi kami Ya poinnya tadi Kami hadir Saling menghormati Oke Kita sudah saling Memaafkan Pemilu sudah selesai Kita sudah koalisi Kemarin di koalisi Perubahan Sudah mengusung Pak Anies dan Pasukan calonnya Dan kemudian Selanjutnya Mari kita Kembali ke masing-masing Kembali Dan saling menghormati Pilihan politik Oke Bang Saleh Sebagai koalisi Yang pengusung Dari awal Prabowo Gibran Sampai diputuskan Oleh KPU kemarin Ini tiba-tiba Kan ada yang masuk baru nih PKB masuk belakangan Nasdem juga Sinyalnya akan masuk Ini gimana Bisa menerima itu Koalisi 02 Ya pertama begini PAN itu sebetulnya Loyalisnya Prabowo Jadi kita Sudah Tiga kali pemilu Ikut Prabowo Sama sama PKS juga Sebenarnya Dua kali kalah Iya kan Kemudian Yang terakhir menang Kalau PKS kan terakhir lari Gak ikut Giliran menang gak ikut Jadi kalau kita kan Loyalis Tulen Jadi karena itu Kalau Prabowo Mengatakan Bahwa Kita Dasar-dasar Apa namanya Pemerintahan ke depan Didasarkan pertama Pada Persatuan-kesatuan Bangsa Itu yang dinyatakan Jadi sudahlah Apa namanya Persetuan-persetuan Perdebatan-perdebaran Ditinggalkan Kedua Pak Prabowo melihat Tantangan ke depan itu berat Bahwa tantangan global Misalnya saat ini Luar biasa Kencangnya Beratnya gitu Sehingga Periksi-periksi politik Yang ada di Indonesia itu Memang harus Diminimalisir Jadi karena itu Tentu kami akan Menghormati Apa yang Menjadi dasar Pokok bijakan Berfikirnya Pak Prabowo itu Itu satu ya Ini yang pertama Kemudian yang kedua Saya melihat Kalaupun misalnya Pak Prabowo Berkunjung ke PKB Misalnya Atau Datang ke Nasdem Dan menerima Nasdem Misalnya seperti itu Itu bukan berarti Bahwa mereka itu Sudah pasti final Masuk juga Ya menurut Ini kan belum Pasti final Karena ini kan Masih 6 bulan lagi Jadi artinya Nanti sampai Pelantikan Presiden itu Sampai tanggal 20 Oktober Itu masih lama Dan nanti penentuan kabinetnya Juga masih ada waktunya Jadi ini biasanya Nanti udah pasti Gabung gak gabungnya Kan nanti Mengapa saya katakan begitu Karena kalau kita lihat Kemarin Yang Anies Muhemmin ini Itu konsisten Perubahan Secara konseptual Jadi kalau ditanya Tiga kubu kan Tiga calon Paston Satu Dua Dan tiga Sebetulnya yang paling dekat Dengan tiga Yang dua itu siapa Tiga sebetulnya Jadi Ganjar Mahfud itu Secara konseptual ya Itu yang paling dekat Kenapa Karena Di dalam Apa namanya Konsepnya Pak Ganjar Pak Mahfud itu Mereka tetap ingin Melanjutkan Yang baik Dan juga Menambah Kesempurnaan Yang belum Dianggap lengkap Tapi Kubu 01 Itu konsisten Dan garang sekali Untuk mengatakan perubahan Lihat saja Debat-debat yang terjadi Nah sekarang Coba lihat Maksud saya itu Maksud saya Secara konseptual ini Ini tentu kita pertanyakan juga Coba nanti Lihat lagi rekaman-rekaman Dimana ada perdebatan Ada apa namanya Wancara Dan seterusnya Yang melibatkan Para calon-calon ini Ya katakanlah Misalnya Kalau misalnya PKB mengatakan Perubahan itu penting Sekali dilakukan Nanti kalau gabung Bagaimana Kan kita melanjutkan Bukan merubah Secara konseptual Kan gak bisa ini Begitu juga Ini makanya saya katakan Belum tentu juga Mereka masuk Jadi jangan langsung kita Justifikasi Harus masuk Gitu loh Tapi memang Konsepnya Pak Prabowo itu Menjalin persatuan itu Bukan soal Di dalam kabinet Atau di luar kabinet Ini kayaknya Ada keikhlas nih Ngerima belakangan Masuk bangsa Yang diantaranya Ada politisi Ada yang non-politisi Dan semua elemen bangsa Disatukan untuk Menghadapi tantangan Yang besar di masa akan datang Gitu Ini kayaknya Rekan Soekartai Kolega satu koalisnya Kayaknya agak-agak berat hati Bukan Ini kan berat Gini loh Ini secara konseptual Ini jadi penting juga Jangan sampai Begini loh Orang kan perubahan Tiba-tiba menelit Di tikungan Masuk ke sini Berubah kali Berubahan Berubah Berubah ini Segini loh Kok sebegitunya gitu Jadi langsung berubah Ini baru Kan baru Kecuali kalau dalam bulan lagi Ini kan baru berapa hari Baru diketok langsung Baru diketok langsung Nah maksud saya begini Saya tentu menghormati Apa yang disampaikan Pak Prabowo Apalagi memang Kalau mereka gabung Secara politik Itu pasti akan memperkuat Posisi politik Pak Prabowo di DPR Pasti itu Dan itu kita butuhkan Ini bukan soal itu dulu ini Yang soal saya katakan ini Konsep-konsep yang disampaikan Dalam Begini loh Yang paling banyak berbeda Memang Mbak sendiri yang memimpin Sering diskusi disini Coba lihat bagaimana Pertarungan disini Ini Pak Andreas Ini kan kelihatan Adem gitu Dulu kemarin Waktu debat disini Agak keras juga Gitu Tapi memang Bukannya politik seperti itu Yang mungkin selama Kepentingannya sama Yaudah berubah Justru kita ini Ingin Menunjukkan ke masyarakat Ya beginilah Kalaupun misalnya gini Oke mau gabung Silahkan Tapi dia harus ngasih tau Saya tidak Pengen perubahan lagi Saya ingin melanjutkan Begitu Itu yang lebih bagus Daripada Masuk ke dalam Tapi masih perubahan Gitu loh Itu kan gak cocok Gitu loh Oke Kalau memang paling dekat PDIP 03 Kenapa gak ajak PDIP aja Yang bisa melanjutkan Jadi begini Sebetulnya soal komunikasi ini Itu kan ada yang kelihatan di luar Yang dimasukin ke TV Orang datang Berarti ada komunikasi yang tidak terlihat Ada juga komunikasi yang memang Dilakukan Underground Di bawah Saya dengan Bang Andreas ini Kalau di DPR Teman di luar Kita komunikasi bagus Kita tanya juga Tapi kan yang mutusin bukan Abang sama Bang Andres Enggak juga Kan kita tanya Bang gimana di dalam sana Kan dia cerita juga Makita Begini Gimana peluangnya Dan komunikasi seperti ini Semua anggota DPR Semua pengurus partai Itu terjalin dengan baik Nah masalahnya Udah ketemu belum? Nah kalau belum Berarti tunggu dulu Masih ada waktu Jangan-jangan Nanti di ujung Dengan Megawati Bisa ketemu juga Jadi artinya gini Saya katakan Yang 01 tadi Mungkin bisa gabung ke sana Tapi dari perubahan Menjadi melanjutkan Yang 03 bisa gabung juga Ya itu tentu ya Sudah berkelanjutan Sudah berkelanjutan Kenapa? Gini loh Sebenarnya 03 yang paling dekat Karena sama-sama melanjutkan Yang baik-baik Sedangkan 01 yang perubahan aja Bisa mendekat Kenapa 03 gak ikut Mendekat aja Jadi gini Kita nih selalu memaksakan Memaksakan kalau orang bertemu Itu harus berkoalisi Bukan itu juga Tapi masalahnya kan Pak SP sudah ngomong nih Kami akan bersama-sama Membangun bangsa bergabung Dengan Pak Prabowo Yang ngomong kan Pak ini Pak SP Tapi kan yang memutuskan Kan Pak Prabowo Bisa ada kemungkinan ditolak Berarti Istilahnya jangan Ger dulu gitu Sebentar-sebentar Berarti ada kemungkinan ditolak nih Nasdemu udah datang begitu PKB udah bertemu Penolakan Tapi tetap apapun Yang namanya kebijakan partai itu Yaitu sikap institusi besar mereka Di dalam internet mereka Kita gak bisa menghalangi Kita juga gak punya hak Untuk menolak Yang jelas Membangun bangsa ini Tidak bisa sendiri Tadi kayak tadi Disampaikan bang Bang saya ini Senior saya ini Ya di depan itu juga mulia Di belakang dia mulia Artinya mau beroposisi Atau Di dalam pemerintahan Sama mulianya Toh yang paling penting Adalah apa Gagasan ke depan ini Soal kebangsa ini Tetap terjaga Demokrasi kita tetap Cuman ini menarik Yang Bang Saleh bilang Tadi Bang 03 yang paling dekat Karena bisa melanjutkan Karena beberapa program kerja Juga melanjutkan Yang baik-baik Dari Pak Jokowi Tapi kenapa gak bisa Udah lah bergabung aja Ya gini Apa masalahnya Jadi gini Ya saya kira Ada hal-hal yang sifatnya Apa Lebih ke interpersonal Dan ada hal-hal yang sifatnya Konsepsional Yang tadi disampaikan oleh Bung Dauli Dan itu Semuanya Ada di dalam satu keranjang yang sama Yang berkaitan Apa yang kita maksudkan Dengan keranjang politik ini Dan disitu kita bicara Ketika hal yang konsepsional itu Menyangkut Ya platform politik Platform politik ini Katakanlah kalau ada hal yang berbeda Itu Apa Diselesaikan dulu gitu Dalam arti Sebelum kita Masuk di dalam Suatu keranjang politik Untuk kerjasama gitu Tetapi kan kita Tidak bisa menghindari juga Ada hal-hal yang sifatnya Interpersonal Antara elit politik Misalnya nih Mungkin publik juga gak tahu Antara Bumega Artinya Kalau Bumega dengan Bumega dengan Papara Buker Kan gak ada masalah Sebenarnya kan Lalu interpersonal Apa masalahnya Secara personal kan gak ada masalah Kita sudah tahu Bagaimana proses Perjalanan politik ini Yang kemudian Ya Ya menjadi Ganjalan Di dalam Di dalam hal yang bersifat Ya keranjang politik tadi Apa bang Abang ngomongnya terlalu Samar-samar Apa ganjalan apa Ya disitu kan Ada proses Proses menuju Kan kemarin kan Di MK kan semua kelihatan Gitu Saya mau nambahkan sebetulnya Jadi begini Mohon maaf nih Bang Antara Jadi sebetulnya Prabowo ini Dengan semua calon-calon ini Dan semua pimpinan Partai politik Itu dekat PKS Ini kan teman dekat Apalagi mengusung Dua progres Apalagi dengan Megawati Dulu pernah satu pasangan Maju Kurang dekat apa coba Jadi artinya Pak Prabowo ini dekat Dengan semua kalangan ini Masalahnya sekarang Saya berada pada Wilayah konsepsual Kenapa Karena memang itu Yang terbukti Pada masa debat-debat Contoh misalnya gini ya Pak Prabowo itu kan Program dia Memberi makan siang gratis Misalnya Yang diperubahankan Gak mau ini kemarin pak Jelas kok dikritik Abis-abisan ini Tapi gabung juga Nah sekarang begitu gabung Nah sekarang begitu gabung Ini masih perubahan Atau masih yang Apa yang lanjutkan Yang makan siang gratis Karena agak repot nanti Ternyata dikasih pula Tugas yang berkewenangan Dengan itu Ya batal programnya Ini jadi konsepsual itu Sangat penting Pada tatara implementatif Maka karena itu Kalaupun ada dialog-dialog Yang dilakukan sekarang Mulailah merinci Persoalan-persoalan ini Yang konsepsual ini Dan sampaikan ke publik Ya sudah lah Kita ke depan ini sudah Oke harus bergabung Bersatu Tapi karena itu Ya kita harus Menyamakan visi Dan komitmen kita Dalam bangsa ini Itu Saya masih tertarik Tadi dengan pernyataan Bahwa ya mungkin Di luar di media Gak tertangkap pertemuan Antara PDIP Dengan Gerindra Misal gitu Apakah ada Underground pertemuan itu Nanti kita jawab ya bang ya Kita jedan lus jenak Sesaat lagi Sekarang saatnya Semua unsur Terutama Unsur Elit Pemimpin-pemimpin Harus Bersatu Harus Bekerjasama Untuk rakyat Oke tadi Bang Saleh Sudah menyinggung Di awal sebelum segmen ini Bahwa sebenarnya Yang di media ini kan Gak semuanya kelihatan ya bang ya Jangan-jangan ada pertemuan-pertemuan Di bawah tanah Yang kita gak tahu Ada realita Di balik berita Ada realita Di balik berita Yang terlihat bukan yang sesungguhnya Ada juga yang begitu Ada juga yang begitu Tapi banyak yang memang Seperti yang ada di berita Oke misalnya nih Pertanyaannya Bang Andreas Apakah ada nih pertemuan underground Oke lah Kalau Bu Mega dengan Pak Prabowo Mungkin masih Ya masih tarik ulur Nunggu-nunggu Tapi kan ada Kita sering baca tuh Mbak Puan dengan Bang Dasko Udah ketemu Udah berbicara Itu akan mempengaruhi gak tuh Kira-kira Posisinya PDIP Di dalam dan di luar pemerintahan Bisa iya Bisa tidak gitu Dalam arti apa Jawabannya politisi banget Ya Karena apa Karena Ini perjalanan Perjalanan Menuju Oktober Ini kan masih panjang Ya Dan di PDI Perjuangan Belum Kita belum Bicara soal itu Ibu juga sama sekali Bu Mega belum bicara sama sekali Kita bicara Lebih pada fokus Pada Bagaimana Persiapan-persiapan Pilkada Karena ini Agenda penting juga Kedepan Dan jangan sampai juga Proses yang terjadi di Pemilu kemarin Itu terulang lagi Di Pilkada Yang berkaitan dengan Ya soal Bahansos lah Soal intervensi Kekuasaan lah Nah ini Hal-hal yang Prinsip dan hal yang penting Untuk kita Menuju pada Pilkada November 2024 Ini gitu Kemudian juga Masih ada waktu Artinya Untuk melihat Ya mengkonsolidasikan Kekuatan Partai Kedalam Untuk kemudian Mungkin nanti Bulan Mei Kita akan Rekernas 24 sampai 26 Mei Dan Keputusan itu Saya kira Di Teman-teman Di partai yang lain Di PDI Perjuangan itu Pada perode Misalnya ketika Jaman Pak SB dulu Ketika PDI Perjuangan Memutuskan Positioningnya Ya itu Disampaikan Diputuskan di Kongres Jadi Tapi mungkin Ini tahun depan Kongresnya Tapi Kalau untuk Rekernas Setelah bulan Mei nanti Mungkin juga Itu Menjadi Sinyal Kemana Posisi PDI Perjuangan Tapi Sebelum bicara Soal Pilkada Bang Andres Untuk penetapan KPU sendiri Kemarin itu Ibu Mega Selaku Ketua Umum Sudah menerima Enggak penetapan Presiden Dan Wakil Terpilih itu Saya kira Artinya soal Keputusan di MK kan semua Sudah tahu Bahwa Keputusan itu adalah Final and Landing Penetapan KPU Kemarin Bagaimana respon Menerimanya Itu kan Tindak lanjut Daripada Keputusan MK Betul Menurut pertanyaan saya Ibu Mega Merespon itu Bagaimana Saya kira Kalau Ibu Mega Itu kan konstitusional Dalam arti bahwa Hal yang Sifatnya konstitusional Dalam arti bahwa Apapun itu Ya ini adalah Konsekuensi dari Kita hidup bernegara Itu yang saya tahu Dalam arti Karakter beliau Bahwa Ada hal Ketidakpuasan Itu Ya manusiawi Di dalam Orang melihat Keputusan Suatu keputusan Saya pun Dalam hati kecil Saya Ya saya sulit Menerima Tapi kan kita lihat Di situ Sekarang Anggil Lihat kemarin Bagaimana Proses pengambilan Keputusan itu Terjadi Kan ada Tiga hakim Yang memberikan Disentil Opinion Di situ kan Dan bagaimana Proses pengambilan Keputusan itu dilakukan Nah itu pun Harus dihargai Dan itu juga Harus merupakan Bagian dari Bagaimana kita Membangun Bangsa Membangun demokrasi Ini ke depan Bahwa Tiga hakim Yang memberikan Disentil Opinion Itu adalah Bagian dari Aspirasi hati Nurani masyarakat juga Yang selama ini Juga Diaspirasikan Di dalam Pemilihan presiden Kemarin Tapi Ibu Megang Enggak menyinggung Bersama sekali Saya masih sangat penasaran Saya kira Personalisasi hal seperti itu Juga tidak Tidak pada tempat Karena kita lihat Bagaimana Ini adalah Suatu keputusan Sifat kepentingan Kenegaraan Betul Apakah tidak menyinggung Sama sekali Bagaimana dengan respon Ada rencana bertemu Dengan Pak Prabowo Mengingatkan hubungannya Sebenarnya baik-baik Tidak ada isu Sebenarnya Antara personal Ibu Megang dan Pak Prabowo Tapi pernah tidak Diamongin Mungkin dalam waktu dekat Atau mungkin Tidak dulu lah Bertemu Pak Prabowo Saya kira Kalau soal Soal bertemu Itu bukan Bukan hal yang Apa ya Bukan hal yang Tidak mungkin Dalam arti bahwa Selama ini kan Kita tahu bahwa Hubungan itu Juga tidak Tidak terganggu Di dalam proses Perjalanan Sejarah Bileo berdua Oleh karena itu Ya kapan saja Mungkin bisa terjadi Nah Di sini kan Kita bicara Apakah Kita bicara Soal itu tadi Soal konsepsional Atau Interpersonal Dalam arti Kedepan ini Yang mau kita bangun Adalah Negara Demokrasi Indonesia Memperbaiki Demokrasi Indonesia Dengan platform-platform Politik yang sudah Disampaikan oleh Para Ya dalam hal ini Tentu ya Pak Prabowo Yang sudah diputuskan Oleh MK Nah bagaimana Ketika suatu partai itu Suatu partai itu Bergabung Atau berada di luar Ketika dia bergabung Tentu dia harus Menyesuaikan Platform politik itu Nah itu yang Saya kira itu Yang paling penting Ketimbang kita Ya berdebat soal Apa Ya hubungan Antara si A dan si B Oke Ketika bergabung Platform politiknya Harus jelas gitu ya Harus jelas Sehingga Karena itulah yang harus Dilakukan gitu Dan itu yang ada Di dalam RPJMD Dan kemudian Bagaimana RPJM Dan kemudian Diimplementasikan Di dalam program-program Pemerintah Gimana nih dengan Platform yang Dari awal beda banget Terus bergabung Apa akan pengaruh nanti Tapi ditahan lubang Kita jeda dulu Dua sisanya akan kembali Bang Saleh Ini kalau kita berbicara tadi Secara Kalau platform partainya Berbeda Ideologinya berbeda Apakah itu akan juga Berpengaruh nih Untuk efisiensi Jalan pemerintahan Atau Kebijakan yang akan Dihasilkan nanti Kita bicara Yang masuk Yang baru belakangan Kita melihat Pas pilpresnya Jadi Kalau ideologi partainya Itu berbeda Kemudian bergabung Partai-partai berkoalisi Itu sebetulnya Hal yang biasa Dan Karena nanti Di dalam perumusan Program kerja Dan rancangan Pembangunan yang Akan dilakukan oleh Capres Cawapresnya Itu sudah dibicarakan Bersama Jadi dengan Enggota koalisinya Yang agak rumit Itu adalah Ketika Kan ada koalisi lain Katakan misalnya Seperti 01 Kan ada Tiga partai 03 ada dua partai Nah disana kan Mereka juga merancang sendiri Program itu Nah masalahnya Ketika nanti mereka bergabung Apakah mereka sudah paham Dengan rumusan Yang sudah dibuat Di 02 Nah kalau misalnya Tidak paham Sementara mereka Yang ada di pikiran mereka ini Adalah yang ada di 01 tadi Itu konkret kok Jadi kalau kita baca Semua lengkap Itu berpuluh-puluh halaman Dan saya juga baca Waktu itu Nah karena itu Ini yang perlu Menurut saya Memang didudukan Kalau memang ingin bergabung Dan itu harus diketahui oleh publik juga Alasan-alasan bergabung Dan seterusnya Memang Alasan Sebagai Apa namanya Kohesivitas sosial Dan Pempererat Jaringan politik Dan memperkuat bangsa Ini itu Memang penting sekali Tapi Di dalam konsep Membangun tadi Jangan sampai Orang berpikir Ini Mereka gabung disana Ini yang mana Sebetulnya Yang kemarin di kampanyekan Ini Ini tiba-tiba Ini sayangnya kita Nggak akan ada PKS Apakah akan Jauh kontras banget Ketika Dua kolega lain Yang satu Wadah tadinya Bergabung kesini Mengenai program kerjanya Secara konsepsualnya Juga segala macam Saya lihat ya Level Kenegarawanan Seorang presiden Itu di uji Dua hal nanti ya Pertama adalah Ketika Ingin merangkul Semua pihak Maka Kerangkulan itu Bisa dimaknai Membiarkan Ada yang masuk Dan ada yang di luar Menghormati dua itu Jadi Rangkulan itu Bukan berarti Semuanya harus Masuk ke dalam Pemerintahan Karena Ingin menjaga Saya bilang Sebagai kepantasan demokrasi Itu level pertama Yang saya Makanya tentu Kami ya sejak awal Jangan sampai Ada pikiran Ketika satu partai Berada di luar Pemerintahan Seakan-akan Kami ini Benci terhadap Pemerintahan Kami ingin Menyabotase Pemerintahan PKS Hampir 10 tahun Di luar pemerintahan Itu tidak dilakukan Kami menolak Setelah kami Ikut Misalnya satu undang-undang Undang-undang cipta kerja Kami menolak Setelah proses Dari rancangan Sampai akhir Kami ikut Dari awal Sampai akhir Tidak Ujung-ujung Tiba Tolak Tolak Tidak Nah Pada saat itu Memang kita butuhkan Negara demokratis itu Untuk keuntungan rakyat Ketika ada penyeimbang Di situ Level kedua Kenegarawanan Seorang presiden Adalah ketika Kalaupun Siapapun Saya katakan menghormati Siapapun yang Mau masuk ke pemerintahan Maka Ya memang Harus dibedah Bahwa Misalnya contoh Saya harus sampaikan 01 Koalisi Perubahan Untuk Persatuan Programnya Bukan berarti Semua Visi-misi Program kerjanya Semuanya berubah Total Misalnya Tapi di situ Juga ada Keberlanjutannya Juga Ada Keberlanjutannya Ada Kalau baca 140 Halamat Visi-misi Program Sebetulnya ada Hanya memang Yang cukup diametral Memasih tentang apa Makan siang gratis Misalnya Contoh yang kedua Misalnya bahkan ya Tentang IKN saja Kan di 01 Tidak dibahas Secara khusus Hanya memang Daripada misalnya Membahas tentang IKN Kami lebih Ingin kesejahteraan Bagaimana meningkatkan Apa Daerah-daerah Menjadi naik Dari daerah berkembang Menjadi daerah maju Misalnya Nah pada level itu Memang pemerintahan Seorang presiden Tentu akan melihat Mana yang bisa diambil Mana yang tidak Nah pada di situ Saya sih berharap ya Siapapun Saya Kami dari PKS Hubungan baik Dengan Pak Prabowo Kami dulu Sekutu segajah Bahkan kemarin Ketika di KPU Pak Prabowo Menyampaikan salam hormat Kepada Habib Salim Kepada Sekjen PKS Habib Abu Bakar Belum respect dengan PKS Kenapa Selama kami Berada di Luar pemerintahan Selama kami Bersama-sama dulu Ketika mendukung Pak Prabowo Kita all out Saat ini kami Tidak bersama Dan kemudian Kami mendukung Pak Anies Kita all out Tapi juga kami saling menghormati Dengan yang lain Artinya Pertanyaannya selanjutnya Mas Ipin Apakah kemudian Tadi yang dikhawatirkan Bang Saleh Ini terlalu berbeda Terlalu ekstrim Bergabung Itu tetap bisa Menurut Anda Dengan dua kolega partai Anda masuk Atau sama sekali gak bisa Nah disitulah nanti Saya kira disitulah nanti ada titik temu Saya kira Jadi Tentu Saya melihat ya Siapapun tadi ya Mau Misalnya Nasdem PKB dan siapapun Termasuk misalnya Kalau PKS Akhirnya nanti Keputusannya akhir Seperti apa Saya juga belum tahu Tetapi tadi saya melihat Bahwa semuanya itu Bisa dibicarakan Dengan cara apa Silaturahim Dengan cara apa Duduk bareng Mencari titik temu Mana untuk perbaikan Untuk bangsa dan negara Itulah level Ke negara Termasuk IKN itu Di 01 itu Sebetulnya bahasanya begini Lebih bagus membuat Kota Jakarta Berapa buah gitu Berapa puluh Daripada pindah ke IKN gitu kan Bahasanya itu Nah itu harus dirubah Jadi kita ke IKN Sama-sama gitu loh Kalau memang Ini contoh aja Jadi begini Intinya kalau saya Yang paling penting Semua welcome Untuk bergabung Tentu kami senang dong Makin memperkuat ini Tetapi tentu Konsep dan pemikiran Apa yang akan dibawa oleh Prabowo Harus diperkuat Bukan malah Berbeda dengan Prabowo Oke kira-kira Gerindra bisa gak menerima Koalisi perubahan Yang tadi ekstrim Perubahannya itu Untuk bergabung dengan Koalisi Pak Prabowo Tapi apa yang sampai Gimpin itu Tadi kan ada Ada kesamaan Walaupun ada perbedaan Ternyata bukan perubahan Total ya Iya Ini kan biasa lah Dalam berdemokrasi Yang kita carikan Bukan soal perbedaannya Tapi ada kesamaannya aja Nah soal di uji Soal sikap Kenegarawanannya Pak Prabowo Saya rasa Saya rasa dari awal Sampai akhir Dari beliau berjuang Kalah-kalah-kalah Sampai beliau menang Beliau bukan seorang pecundang Beliau tetap teguh dengan Sikap dan prinsip beliau Semua adalah kawan Makanya dia Amabumi kehormat Dengan PKS hormat Dengan semua hormat Makanya dibilang kawan saya tadi Prabowo itu tidak punya musuh Sampai detik ini Makanya dia tidak terlalu khawatir Bersahabat dengan siapapun ya Dengan kelompok-kelompok manapun Artinya Ya itulah sikap Kenegarawan Pak Prabowo Sampai detik ditunjukkan Makanya dia bilang Ya udah Mari kita bersama Membangun bangsa ini Kita sebagai pemilihan bangsa Ayo kita guyuk Oke Bagaimana kita juga Dipertontonkan ya Akhir-akhir ini Kita melihat Bagaimana kehadiran Pak Anies dan Gus Muhammad Hadir di penetapan KPU Memberikan contoh Bagi kita Bahwa Setelah Bahwa Pemilu itu Pilpres itu bukan war Bukan perang Itu yang selalu saya sampaikan Di berbagai kesempatan Ini bahaya ketika Cara kita berpikir perang Setelah selesai Maka tidak ada lagi komunikasi Makanya kita harus melihat Ini sebagai kompetisi Makanya setelah kompetisi Pak Anies komit Konsisten Mohon maaf ya Bahwa ada Dulu Sebelumnya Tidak hadir di penetapan Tapi saat ini Pak Anies Hadir langsung Ini untuk mempercepat Proses dimana Masyarakat Rekonsi Boleh berbeda Tapi ayo Segera selesaikan Sehingga Selanjutnya Masing-masing bisa fokus Entah nanti Pak Anies Akan kemana Kemudian nanti Apa Pak Gus Imin Akan kemana Tetapi kita ingin Di masyarakat itu Sudah cooling down Ada relaksasi Nanti ke depan Ada pilkada Sebagaimana yang Sampai Bang Andreas Kita setuju Makanya nanti Setelah ini Relaksasinya ada di pilkada Kita sudah pernah Bertegang Saya senang Bang Noel Bertegang Dalam perdebatan Dan sebagainya Setelah itu selesai Setelah itu selesai Dan kita berharap Ayo kita selesaikan Dimanapun posisi Anda Maka berikan yang terbaik Untuk bangsa ini Mudah-mudahan Apa yang kita diskusikan Di meja ini Juga menjadi contoh Bagi masyarakat Di luar sana Di kalangan elit saja Sudah rekonsiliasi Sudah tenang semuanya Apalagi ini Netizen yang sering berantem Sampai sekarang Masih tersisa residunya Kalaupun bersama Itu bukan karena Apa yang orang sering sebut Di dalam politik itu Politik dagang sapi Jadi semuanya itu Digadaikan hanya untuk Memperoleh Siapa nih Bang yang sekarang Saya tidak menyebut siapa Tapi itu Jangan kemudian Mempertontonkan kepada publik Gaya politik dagang sapi tadi Jangan pragmatis saja Menggadaikan Idealisme politik Yang disampaikan ke publik Ketika kampanye Hanya untuk kemudian Dapat kekuasaan Dapat porsi-porsi Oke Baik Terima kasih Bang Andres Masukin terima kasih Bang Salih Terima kasih Bung Noel terima kasih Sudah sampai di akhir Terima kasih banget Saya harus tutup Dua sisi malam hari ini Terima kasih Selamat malam Sampai jumpa Anda baru saja menyaksikan Dua sisi Dipersembahkan oleh Wadimor tentu sarung kita